Pemirsa polisi memengkuk tiga bandar narkoba jaringan lapas dengan barang bukti 2 kg ganja. Proses penangkapan salah satu tersangka berlangsung dramatis saat akan bertransaksi narkoba di kawasan Bandangan Utara, Jakarta Utara. Unit saat narkoba Polsi Kebanggaan Jakarta Barat mengamankan AM. Seorang pria yang akan bertransaksi narkoba jenis ganja di kawasan Kartajaya, Bandangan Utara, Jakarta Utara. Dari tangan bandar narkoba ini, polisi mengamankan ganja seberat 1 kg. Polisi langsung membawa AM dan melakukan pengembangan terkait asal-usul ganja siap edar tersebut. Kepada petugas, AM mengaku ganja diperoleh dari seseorang di lembaga pemasyarakatan Lampung. Dalam kasus ini, polisi tak hanya mengamankan AM, namun juga dua bandar lainnya yang masih satu jaringan dengan barang bukti 2 kg lebih ganja. Dari pengakuan saudara AM yang bersangkutan mengatakan bahwa membeli ganja tersebut dari seseorang yang berada di Lapas di Lampung melalui perantara di daerah Parung Bogor. Sebanyak 5 kg dengan harga 25 juta. Ketiga bandar narkoba ini dijerat pasal undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.